Intro Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto, dukunya sound system Bekja Autotronics Mobil Fortuner TRD Sportivo sudah ada di tempat kami Ini mobil kita akan pasangin sound systemnya dengan menggunakan produk MB Quad Oke, ini mobil kita akan pasangin sebuah produk audionya menggunakan MB Quad Kita akan jelaskan satu persatu ke teman-teman semuanya Produk MB Quad yang apa saja yang akan dipasang di mobil ini Yang pertama, speaker depan kita akan ganti dengan MB Quad yang M3216L Ini adalah speaker 2 komponen dari MB Quad yang terbaru Yang akan kita pasangkan untuk speaker depannya Sudah ada tweeternya, kemudian sudah ada mid-busnya Dan semuanya akan dipasangkan di tempat originalnya mobil Sehingga tidak akan kelihatan dari luar Tetapi suaranya akan menjadi sangat bagus Kemudian untuk speaker belakangnya Kita akan menggantinya dengan speaker MB Quad yang M1216LL Ini adalah speaker dari MB Quad yang terbaru juga Yang koeksial Kemudian untuk subwoofernya kita akan pasangkan juga dengan MB Quad yang FW169A Ini adalah subwoofer aktif yang nanti tinggal ditaruh di bawah bangku Sudah ada amplifiernya dan menghantarkan low frequency yang sangat bagus Kemudian untuk mendrive ini keseluruhan Kita akan pasangkan dengan prosesor built-in amplifier dari MB Quad yang tipenya DSPM10 640W 8 channel amplifier Jadi prosesor MB Quad yang DSPM10 ini Ini adalah prosesor yang sudah ada amplifier di dalamnya Amplifier di dalamnya ada 8 channel Masing-masing 80W Dan kemudian equalizer per channelnya sudah independen 31 band per channel dengan menggunakan prosesor yang MB Quad yang DSPM10 ini Ini pasti suaranya saya jamin akan menjadi sangat bagus Sangat ringkas sekali dengan kabel yang plug and play Sehingga tidak ada memotong kabel originalnya mobil Dengan menggunakan prosesor yang MB Quad DSPM10 Saya bisa pastikan suaranya pasti sangat bagus Tidak tunggu lama-lama Kami juga sudah tidak sabar lagi untuk memasang semua produk MB Quad di mobil ini Inilah proses pemasangannya Terima kasih telah menonton! Kabelnya kenapa? Kabelnya main-main suntik Masih ini suntik? Di jumper dia Oh potong-potong ya? Potong-potong Jadi harus diapain tuh? Ini di standarin lagi nih harusnya Mau di standarin lagi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke pemasangan untuk sound system di mobil ini sudah selesai ya Jadi saya mau jelaskan sedikit ke teman-teman semuanya Head unitnya itu menggunakan head unit dari Pioneer Ini yang AVH-X595BT Nah head unitnya menggunakan yang ini Pioneer Kemudian untuk speakernya yang MB Quad 2W tadi Itu dipasangkan di tempat originalnya mobil teman-teman Jadi disini Twitternya ada di balik ini di balik covernya Jadi tidak kelihatan ini speaker sudah diganti Kemudian untuk mid-bustnya Mid-bustnya tetap dipasangkan di pintunya Di pintu depan kanan-kiri kemudian semuanya ada di dalam Dan menggunakan ring aluminium sebagai dudukan dari mid-bust itu sendiri Jadi supaya benar-benar rigid Supaya benar-benar rigid kemudian si mid-bust itu dia bisa bekerja dengan sempurna Kemudian untuk di speaker belakangnya Yang speaker yang koeksial belakang Kita juga pasangkan di pintu yang tengah Itu juga sama menggunakan ring aluminium Sebagai dudukan dari si speaker koeksialis itu sendiri Supaya benar-benar suaranya bisa menjadi bagus Karena apa? Karena dengan ring aluminium Dudukan dari speaker itu akan menjadi sangat kokoh dan sangat kuat Sehingga pada saat speaker itu bunyi Tidak ada bunyi-bunyi lain di selainnya speaker Kayak gitu Dan sengaja ini belum dipasangin peredam ya? Betul Ya sengaja ini belum dipasangin peredam Kemudian tidak menggunakan pernik apa-apa Jadi speakernya langsung dipasang di tempat originalnya begitu Subwoofernya dipasang di bawah jok sebelah kiri depan Kemudian prosesornya ada di sebelah kanan ya Ada di jok sebelah kanan depan di bawah bangku Jadi ini juga pasangnya juga plug and play Sehingga tidak ada memotong kabel originalnya mobil Jadi dengan memasang paket dari MB Quad Yang seperti di mobil ini Ini pemasangannya membutuhkan waktu cuma setengah hari saja teman-teman Ini sudah plus pemasangan keseluruhan Instalasi kemudian sudah plus tuningnya Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya Ini adalah software dari MB Quad M10 Ya disini ada 10 channel Ya disini ada 10 channel Kita bisa lihat dari channel 1 ke bawah sampai channel ke 10 Nah ini tentunya amplifier yang ada di dalam Di dalam prosesor ini sendiri itu sudah 8 channel Jadi kita menggunakan channel 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya kemudian 7, 8 ini kosong Ya karena ini tidak ada Tidak ada speakernya Jadi kami menggunakan sistem aktif Jadi channel 1, 2 ini buat tweeter kiri kanan depan Kemudian 3, 4 ini buat mid bass kiri kanan depan Kemudian 5, 6 ini sebagai speaker coexial yang belakang Jadi benar-benar ini bisa mengatur keseluruhan dari sistem tata suara di mobil ini Dengan menggunakan prosesor yang MB Quad ini akan menjadi sangat bagus Menjadi suatu pemasangan yang sangat mudah Pemasangan yang ringkas Yang cepat Menghasilkan suara yang sangat bagus tentunya Nah saya sudah tuning untuk sound system di mobil ini Jadi saya akan dengarkan hasil dari suara yang sudah saya tuning di mobil ini Dengan menggunakan produk dari MB Quad Seluruh alat instrumen musik semua naik teman-teman Perhatikan dari nada high, nada mid high, mid low, mid bass, dan subwoofer Semuanya tertata rapi Seluruh instrumen alat musik semuanya kedengeran dengan jelas Panggungnya tinggi Vokalisnya nyata Suara simbalnya sangat enak sekali Tidak pedes di kuping Soft begitu Enak banget Sangat enak sekali itu teman-teman ya Padahal ya speakernya itu ngumpet semuanya Ada di dalam tempat originalnya mobil Dan twitternya juga di dalamnya Dari covernya ini Dari dudukan dari mitrinya di dalamnya persis Tetapi suara highnya Ya baik petikan gitar Kemudian nada simbalnya Ya dari drum begitu Itu semuanya itu bisa naik ke atas Dan kedengaran dengan jelas Ini tentunya proses dari tuning Dari prosesor yang sudah disediakan dari MB Quad ini Yang bisa menjadikan suara ini menjadi sangat real Sangat bagus Saya akan kasih tunjuk ke lagu yang kedua Ini teman-teman yang hafal lagu ini dengerin ya Enak banget Terima kasih telah menonton! Oke saya akan kasih tunjuk lagi ke lagu berikutnya Waduh saya mau ngetes lagu ini dengan lagunya Pitbull ya Enak banget suaranya Nah galornya itu bisa Bisa bagus banget Terima kasih telah menonton! Kenapa saya menggunakan lagu yang ini Karena apa Karena saya mau menunjukkan Subwoofer dari si MB Quad ini Dia mempunyai Rambatan love frequency yang sangat bagus Dan sudah ada amplifier nya Sehingga dengan menggunakan Subwoofer yang aktif dari MB Quad ini Tinggal ditaruh di bawah jok saja Dan rambatan low frequency nya Itu kalau di tuning dengan benar Dia akan match sekali dengan Speaker dari mid bass nya MB Quad sehingga Nada sub dan mid bass Itu dia bisa menyatu Dan suaranya akan sangat enak sekali Dan tidak pecah Subwoofer ini Rekomen buat teman-teman semuanya Buat teman-teman semuanya Yang punya mobil Fortuner Atau mobil apapun Yang ingin hasil suara yang seperti ini Dan terlihat OEM Bisa langsung hubungi marketing kami Di 0821 636 544 84 Dengan Pak Wisnu Atau di 0813 8688 710 Dengan Pak Rahmat Begja Autotronics Dukungnya sound system di mobil Anda Sampai ketemu di video-video Begja Autotronics yang lainnya Thank you Terima kasih telah menonton